Lo pantar, gue kasih, gue tanya, lo pantar, gue bukan mus, apa yang pahamin tentang demokrasi, gak kita debat itu, untuk nafkahi keluargamu gitu loh, maksudnya, kamu sih, lo iya, anda dapet pendapatan dari mana, dari menjual perkara-perkara ini, gitu. Halo semuanya, apa kabarnya, semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini, saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Noel ya, yang teriak-teriak, sampai presenternya itu bingung, mau mendiamkan Noel ini. Karena memang dia, kalau debat itu, yang saya lihat, itu minim substansi, argumentasinya minim, tapi kuat di suara gitu, modal ngotot. Nah ini akan seru banget nih debatnya. Nah bagaimana videonya, coba kita simak dulu, bareng-bareng. Orang mengorkestrasikan curang-curang, tapi ikut-ikut pemilu. Ini kelompok keculas, mengugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas, mengugat kecurangan. Ikut saja sudah dicurangi, apalagi tidak, bang. Orang yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedy. Dedy paham tuh, orang-orang yang culas itu siapa. Kan yang ngomong banget, orang-orang yang culas itu siapa. Ya lu dong, lu yang ngomong, gue gak ada ngomong dari tadi. Tadi kalau mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Lu, di depan orang nih. Tidak berapa orang kenapa rupanya. Aduh. Aduh, apa? Ini P Paul lu aja kalah sama ngolem. Mas, luas dari Culas. Luas dari Culas. Yang perragaan,ürlichen gue. Okay, sekarang. Lu dewan dia punya rasa hormat. Ingat deh jangan konyol. Eh, luas jangan. Jangan konyol apa? Ayo kita bisa? Ayo, kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Bagus bukan. Iya. Oke. Culas. saya ke Bang Faldo ya Bang tadi gue mau ngomongin dulu yang tadi itu soal apa namanya tadi gue sampai lupa tadi ngomong substansi demokrasi bicara substansi demokrasi itu bicara proses kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi orang itu pasti nggak pernah baca buku ya orang tuh pasti nggak ngerti substansi lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN undang-undang keuangan negara Hai ya pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi orang itu nggak ngerti demokrasi tidak paham apa itu demokrasi cuma punya urat suara kalau orang paham substansi pernah baca buku malu teriak-teriak malu jadi maksud lu panggungnya gua tanya lu bantar demokrasi apa yang pahami tentang demokrasi kita debat itu kita bicara tentang debat substansi itu paham tentang demokrasi yang mana paham demokrasi yang mana pembegalan MK pembegalan MK ketua ketua MK di pecah jujur ketua MK di pecah jujur tahu lu kenapa jadi urusan pribadi disini oke cukup ya sebentar ini orang manipulasi 400.000 orangnya lu gagal-gagal lu banyak omong kita satu bulan bang Noel bang Noel oke lah harusnya udah hati bang Noel cukup saya langsung saya langsung ke Bang Faldo oke sebentar ya yang saya lihat dari video ini tadi dedisitorus tuh gak ada ngomong apa-apa tiba-tiba disenggol sama Noel gitu ya lalu dedisitorus menjelaskan substansi demokrasi yang menurutnya rusak seperti pembegalan MK dan anaknya bertarung ada pembagian bansos yang berarti itu politis gitu nah disini saya gak paham juga ya kenapa Noel tuh suka banget teriak-teriak suka banget nunjuk-nunjuk emosi gitu teman-teman tapi kita gak tahu dia tuh poin apa yang mau dia sampaikan ataupun poin apa yang mau dia bantah dari poin yang disampaikan lawan ya kan tadi dedisitorus poinnya jelas pembegalan MK lewat putusan MK yang sudah membuat ketuanya di pecat lalu bansos yang dipolitisir gitu nah tapi saya gak denger bantahan Noel tuh apa dia hanya teriak-teriak tunjuk-tunjuk mungkin disini dedisitorus yang dari berbagai video saya cermati orangnya juga mudah emosi gitu tampaknya ya tersulut lah gitu tapi memang Noel ini saya bingung juga dia tuh kalau kita tipe orang yang kalau diajak debat itu dia itu tampaknya tidak mampu menangkap poin yang kita sampaikan tapi dia keras ngomongnya dia ngotot nah ini membuat dedisitorus kayaknya emosi gitu teman-teman jadi kacau Noelnya ya itu teman-teman ya kocak nih kocak oh tadi saya lupa nanggepin juga Bang Habibur Rahman misalnya ini kan katanya diberikan karena apa namanya andil yang besar di Kemhan untuk TNI saya mau tanya yang mana ini yang ada polemik terus pertama masuk pertama kali ke DPR ngomong visi misi wartawan gak boleh liput setelah itu minta anggaran Rp1.700 triliun setelah itu ada PT TMI ada PT Agrinas setelah itu kasus apa miris Rp2.000 yang kita laporin ke KPK apa kemudian prestasinya kalau prestasinya itu dianggap misalnya bisa bikin eh apa namanya apa jagung jadi singkong Wah itu baru mungkin kalau jagung dari singkong singkong jadi singkong eh singkong jadi jagung kalau kemudian prestasinya misalnya tentara disuruh nanam-nanam singkong nah itu berarti mungkin itu kali yang dimaksudnya menurut saya sahaja tentara tidak boleh eh apa namanya didorong-dorong untuk terlibat dalam urusan-urusan domestik seperti itu kita tempatkan tentara usah pertahanan terhadap menghadapi ancaman dari luar dan Pak Prabowo di masanya itu menarik-narik tentara untuk mengurusi urusan dalam negeri termasuk urusan bercocok tanam Oke Mas Habib saya berikan ada waktu untuk respon ya sepertinya Pak Hussein ya orang-orang seperti ini tidak jera-jera dihukum oleh rakyat rakyat melakukan perlawanan terhadap narasi bohong yang anda berikan ya dikotak suara itu enggak mau capek-capek lah ya ngapain kita debat kusir mana yang prestasi faktanya rakyat mengapresiasi kinerja Pak Prabowo ya dalam setiap lembaga surut apa ah hasil survei selama lima tahun terakhir ya itu Pak Prabowo selalu yang tertinggi apakah Mas Hussein akan mengatakan orang-orang yang nggak cerdas sayalah yang cerdas ya silahkan orang-orang anda seperti anda ini ya yang akan berhadapan dengan rakyat enggak ada masalah juga ini bagian dari demokrasi demokrasi juga mengakomodir hal-hal yang busuk juga diakomodir oleh demokrasi itu diperbolehkan untuk hidup pikiran-pikiran busuk seperti anda ini ngeri banget Bang Habib dari tadi ngomong-ngomong saya saya sebutnya merindungkan Bang Habib seperti ini di DPR misalnya yang ngeri itu dia-diam saya sekeras ini saya bertanya kepada Presiden dimana kawan saya Wiji Tukul kan kawannya Bang Habib dimana kemudian anaknya Pak Pajansihaan namanya Asep apa Ucak Munandar jasadnya tidak ada orangnya tidak kembali nggak galak dia kalau begitu dia masyarakat sipil kritik fitnah ini orangnya dihukum saya mengingatkan Bang Habib tahun 98 itu bekerja dengan menjual perkara orang itu itu untuk mendorong Pak Harto untuk turun padahal Pak Harto pada saat itu elektabilitasnya tinggi sekali semua rakyat bilang Pak Harto bagus kok tapi Bang Habib konsisten tahun-tahun itu bilang Pak Harto harus turun Oh lain Oh apakah Bang Habib waktu itu juga berpengaruh survei malah mungkin dibilang berpengaruh kita sama Pak Harto juga sama gengnya balik sekarang dengan Pak Harto bos gitu Bang lain kali bisa lebih keras untuk minta tanya Wiji Tukul dari mana kasihan anaknya Pajar Merah Bang nanti bapaknya pulang kawan abang itu pasron yang anda secar malah menang gitu kan kawan abang itu Wiji Tukul coba berani nggak Bang kalau nanti geridera kan di pemerintahan nih coba cari Wiji Tukul bakul hanya untuk nafkahi keluargamu gitu loh maksudnya apa sih loh iya anda dapat pendapatan dari mana dari menjual perkara-perkara ini gitu loh oke buktinya apa Bang jangan seperti itu enggak bukti mana jangan seperti itu Anda bekerja bukan CC menjadi anda sebagai loker rakyat Anda kan dari Jakarta sebagai loker rakyat coba dong teriak mana kawan saya Wiji Tukul kan kawan anda belum pulang sampai hari ini berani nggak pernah nggak ngomong begitu nah pernah giliran giliran membela Prabowo membela pemerintahan anak kencang sekali kenapa anda seperti itu Bang Hai saya mempertanyakan etik Bang Habiburrahman iya kenapa nggak tanya teman abang Wiji Tukul nggak pulang giliran sampai sekarang kan teman abang itu nanya ke Pak Prabowo ya karena Pak Prabowo dalam dokumen DKP itu dikatakan bahwa dia menculik kalau ada persiwa penculikan yang lain makanya orang seperti anda ini hanya akan debat kursi ya aduh baik kita kulihat ada tuh nggak ada harganya di mata rakyat aduh aduh sama kayak abang juga anggota DPR tapi nggak berani ngomong begitu gitu gambilan pemerintah ya sampai merinding saya ya mendengar argumentasi-argumentasi dari Mas Hussein buat saya pribadi ini Habiburrahman ini kalah telah pertama kekalahan dia dia tidak mampu menjawab poin yang disampaikan oleh Mas Hussein lalu kekalahan berikutnya yang bertubi-tubi menurut saya itu ketika dia ketika dia menyerang pribadi Mas Hussein dan menganggap Mas Hussein mencari nafkah dari kasus-kasus yang dia ungkap ke publik nah ini menurut saya serangan yang sangat personal dimana padahal ketika debat capres gitu ya Prabowo yang dipertanyakan kinerjanya malah dianggap nyerang personal tapi ini deril nyerang personal menurut saya tapi Mas Hussein disini sangat tenang maka kekalahan Habiburrahman dalam live debat ini yang saya lihat itu kekalahan yang bertubi-tubi ada kekalahan yang mungkin tipis skornya 10 per 80 tapi dalam setiap kalimat yang diucapkan Mas Hussein disini Habiburrahman tidak mampu menjawab sehingga saya sebut kekalahan Habiburrahman adalah kekalahan yang bertubi-tubi jadi nggak lawan yang seimbang jadi harusnya ya menurut saya Mas Hussein dicarikan lawan yang seimbang itu kalau menurut saya tolong carikan Mas Hussein lawan debat yang seimbang Habiburrahman ini lewat ini bukan levelnya Mas Hussein karena Mas Hussein fokus pada poin yang mau disampaikan Mas Habiburrahman bahkan dalam video sebelumnya potongan video sebelumnya yang udah kita reaction itu pun dia serang personal serang personal Mas Hussein jadi tolong carikan kirimkan lawan debat yang sepadan untuk orang-orang seperti Mas Hussein kalau seperti Mas Habib ya jauh kalah telak bertubi-tubi jadi saya pikir tidak seimbang pertarungan argumentasi ini ya itu aja teman-teman video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai tolong di like videonya di subscribe channel ini sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa like videonya selamat menikmati